Jidion Tengker Hal itu membuatnya harus rajin mengkonsumsi obat-obatan dan konsultasi ke dokter. Memang, karena penyakitnya ini, diharuskan papatuh untuk minum obat. Ada beberapa kali dulu setop minum obat, beberapa kali kumat, suka kambuh, ucap Nagita Slavina. Berdasarkan keterangan dari orang yang menjaga Jidion, Nagita mengatakan ayahnya sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan sejak beberapa bulan lalu. Di sana kan memang ada yang jaga, cerita papa memang beberapa bulan ini tidak mau minum obat yang menjadikan sekarang banyak hal yang mungkin kayak gini, tutur Nagita. Meski begitu, Nagita tidak menjelaskan secara mendetail mengenai kondisi keluarganya. Sebab, hal itu sudah masih ranah privat. Namun, satu hal yang pasti, ia meminta doa untuk ayahnya. Banyak hal yang enggak perlu aku jelasin. Itu memang sifatnya privasi, yang jelas mohon doanya, tutup Nagita. Sebelumnya, Jidion Tenker mengunggah sebuah pengakuan mengejutkan lewat media sosial. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Jidion. Beberapa di antaranya adalah mengenai dirinya yang dilarang bertemu dengan cucunya, Rafatar Malik Ahmad. Selain itu, Jidion juga mengatakan Nagita Slavina dan adiknya, Caca Tenker, memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa.